Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Li Shaolong dan Ziying yang selamat dari serangan si monster. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya pun bergegas mendekat sementara Xiao Zhan mengayunkan tinjunya berulang kali dan memasang perisai berat. Semua orang pun akhirnya berkumpul di tengah serangan yang dilesatkan oleh monster tersebut. Xiaoyan pun tersenyum kepada mereka berdua dan bertanya apakah mereka berdua baik-baik saja. Pada saat ini Li Shaolong dan Ziying memandang ke arah Xiaoyan dengan kekhawatiran di hatinya dan ia merasa sangat tersentuh kepada Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Melihat Li Shaolong dan Ziying yang terdiam Xiaoyan pun segera menoleh ke arah yang lainnya dan bertanya apakah semua orang pada saat ini baik-baik saja. Semua orang pun mengangguk dan mengelah nafas di tengah pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Roaring Black Venerable menutupi matanya dan berteriak ke arah langit. Darah mengalir dari jari-jarinya dan dokinya segera didorong oleh rasa sakit yang parah seperti tsunami. Ia pun berteriak bahwa ia benar-benar ingin mencabik-cabik semut-semut ini sehingga ia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Pada saat ini Roaring Black Venerable pun benar-benar sangat kesakitan hingga ia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Pendarahan dari matanya ini membuat ia tidak dapat melihat dengan jelas. Akhirnya ia pun segera melambaikan tangannya dan langit tiba-tiba pada saat ini mulai berubah. Menyadari hal tersebut Lee Saolong pun buru-buru berteriak memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Monster ini benar-benar marah dan ia mungkin akan menggunakan skill bertarungnya. Baru saja kata-kata itu terlontar monster tersebut pun segera mencabik tangannya ke arah langit. Celah besar pun terbuka di langit dan aura kematian segera melonjak. Kegelapan dan kehampaan yang tak berujung segera muncul dan ada titik-titik cahaya hitam lega muncul di dalamnya. Titik-titik cahaya hitam ini benar-benar dipenuhi dengan gelombang energi doki yang sangat kuat. Monster tersebut pun terus meraung ke arah langit dan titik-titit hitam cemerlang ini segera turun dari langit. Doki yang menyala-nyala yang melekat pada titik-titit hitam ini menembus langit dan ribuan guntur segera bergema. Kekuatan penghancur yang sangat luar perkasa ini benar-benar tidak ada habisnya. Melihat hal ini wajah Xiaoyan pun berubah drastis dan berkata bahwa hal ini tidak bagus. Ini adalah keterampilan bertarung yang dapat merusak medan. Menanggapi hal tersebut nada suara Xiaoyan pun pada saat ini sangat tegas ketika ia memerintahkan semuanya untuk keluar dari area ini. Sementara itu ia akan mengurus serangan tersebut. Meskipun kekuatan pertahanan Xiao Zhan ini kuat namun jarak antara ia dengan puncak bintang 6 sangat terlihat jelas. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan Xiao Zhan. Karena ini permasalahannya bagaimana jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan yang ada. Seorang pria harus berdiri dengan tegak hidup sebagai pahlawan dan mati juga harus sebagai pahlawan. Semua orang pun seketika tergerak dengan perkataan Xiaoyan dan mereka benar-benar tidak lagi khawatir. Semua orang pun tersenyum dipenuhi dengan tekad dan mereka benar-benar berniat untuk menyerang. Akhirnya semua orang pun bergegas menuju ke cahaya hitam yang berada di seluruh langit yang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Semuanya pada akhirnya terlibat pada pertempuran yang intens. Namun di tengah-tengah pertempuran ini ekspresi semua orang pada saat ini berubah. Semua orang seketika menyadari bahwa cahaya berwarna hitam ini benar-benar sangat kuat. Akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar ditekan oleh serangan dari monster tersebut. Melihat semua orang yang tidak bisa bertahan pada saat kritis ini perubahan yang tiba-tiba pun segera terjadi. Xiao Zhan meraung terus-menerus dan darah di sekujur tubuhnya pada saat ini mendidih. Cahaya kemasan di pembuluh darahnya pada saat ini melonjak. Tampaknya cahaya hitam ini telah membangkitkan potensi di dalam tubuhnya. Pada saat ini kekuatan Xiao Zhan pun meningkat pesat dalam sekejap mata. Harimau emas miliknya seketika melolong meluncurkan serangan balik dan petir emas segera menembus langit. Xiao Zhan sendiri tidak menyangka bahwa pada saat ini perubahan mendadak ini terjadi pada dirinya. Ras monster dari Xiao Zhan percaya pada kekuatan maskulin matahari. Totem tertinggi dari klannya adalah 100 harimau. Oleh karena itu darah dari keturunannya mengandung kekuatan matahari. Sebelumnya Xiao Zhan tidak cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Tetapi pada saat kritis ketika keterampilan bertarung dari monster ini mengancam nyawa semua orang. Xiao Zhan yang mengabdikan seluruh kekuatannya untuk membela saudaranya dalam kemarahan pun tanpa sadar mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Matahari adalah sumber kebenaran dan mengandung vitalitas yang tidak ada habisnya. Hal ini dapat melenyapkan hal-hal jahat yang berada di dunia. Sementara itu di sisi lain sosok yang dihadapinya adalah Roaring Black Venerable yang merupakan sumber kegelapan. Sejak zaman kuno sudah ditakdirkan hal baik dan hal jahat tidak akan bisa hidup berdampingan. Kekuatan matahari dalam kekuatan garis keturunan Xiao Zhan ini benar-benar sangat murni. Setelah diaktifkan kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Seketika hal ini pun memicu perlawanan yang kuat terhadap doki kegelapan yang berada di langit. Ribuan guntur bergema di langit dan samudera hitam mengamuk. Petir terjalin bersama membentuk pembalasan dendam yang tanpa akhir. Sementara itu Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar berjuang untuk bertahan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh monster ini benar-benar membuat semua orang hanya bisa terdiam. Xiao Zhan pun pada saat ini segera berkata sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan Xiao Zhan. Semua orang pun hanya bisa mengangguk perlahan di bawah tekanan dan serangan dari monster tersebut. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan pun mengangkat tangannya. Setelah darah diaktifkan jejak cahaya ilahi yang beriak dari darahnya memberi makan daging dan darah Xiao Zhan. Hal ini terus mengisi energi doki di dalam tubuhnya. Akhirnya tinju segera dilesatkan dengan sambaran petir yang langsung menyerang ke arah si monster. Kelompok Xiao Yan pun pada saat ini mengelah nafas lega. Dengan peningkatan kekuatan dari Xiao Zhan ini pada akhirnya monster tersebut pun segera mundur puluhan meter. Temboloknya pada saat ini segera mengeluarkan geraman teredam. Xiao Zhan pun mengelah nafas dan menyadari bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Begitu banyak serangan sebelumnya pada dasarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Namun pada saat ini serangan dari Xiao Zhan masih bisa efektif dengan satu pukulan. Keyakinan Xiao Zhan pun pada saat ini semakin meningkat. Selain itu ia masih merasakan energi doki yang memenuhi seluruh tubuhnya pada saat ini. Oleh karena itu ia bisa menyerang lagi dan lagi dan telapak besar tangannya segera diayunkan ke arah si monster. Sementara itu di sisi lain luka dari roaring black venerable sebelumnya belum pulih. Penglihatannya masih kabur pada saat ini dan ia benar-benar tidak memiliki pertahanan sama sekali. Pada saat yang bersamaan serangan dari Xiao Zhan pun menghujani tubuhnya dan ia benar-benar dipaksa mundur berkali-kali. Tubuhnya yang besar tidak stabil dan noda darah di tubuhnya perlahan keluar. Melihat kejadian ini semua orang pun akhirnya segera mengeluarkan dokinya masing-masing dan segera ikut menyerang. Roaring black venerable pun segera melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Ia melesatkan beberapa serangan dari lambayan tangannya yang mengayun. Kekuatannya masih sangat mencengangkan tetapi sayangnya penglihatannya masih terbatas. Oleh karena itu Xiao Zhan dan yang lainnya pun pada saat ini bisa mengelak dan dengan mudah menggunakan semua doki mereka untuk menyerang. Menghadapi serangan yang bertubi-tubi ini roaring black venerable pun segera jatuh di tanah dan tak bisa melawan. Ia pada saat ini sangat marah tetapi ia tidak memiliki pilihan lain selain berari dari serangan ke pertahanan. Kelompok Xiao Zhan pun pada saat ini terus membombardir monster tersebut dan menyerang luka yang berada di matanya. Akhirnya dengan serangan gabungan yang dilesatkan ke arah matanya ia pun seketika merasakan sakit yang sangat sakit. Matanya seketika berubah menjadi gelap dan ia benar-benar hampir pingsan. Akhirnya setelah serangan yang bertubi-tubi ini monster tersebut pun ditutupi oleh asap dan debu. Pada saat ini tidak ada pergerakan sama sekali dan lokasi di sekitarnya menjadi sunyi senyap untuk sementara Watu. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini terengah-engah karena doki yang meletus dalam sekejap barusan jauh melebihi harapan semua orang. Sambil melihat ke depan dengan gugup semua orang pun menuangkan cairan roh pending dalam jumlah besar ke dalam mulut mereka. Pada saat ini mereka harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk memulihkan doki. Tak lama setelah itu sebuah lubang hitam diam-diam muncul di atas langit dan warnanya benar-benar sangat dalam. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera berteriak sepertinya ada yang salah. Di sisi lain Li Shaolong juga sepertinya merasakan apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Ia pun segera mengangkat kelapanya dan dengan tegas memerintahkan semua orang untuk mundur dengan cepat. Mendengar hal ini Xiao Yan dan yang lainnya pun dengan cepat mundur. Bersamaan dengan itu sebuah suara marah segera terdengar di telinga sebuah orang. Roaring Black Venerable berkata bahwa semua semut kecil ini benar-benar berani membiarkan dewa ini menderita rasa malu. Penghinaan yang mereka berikan benar-benar begitu besar dan mereka pasti akan mati. Ia pun segera menembakkan cahaya darah yang aneh dan cahaya darah ini segera menyala dengan cepat. Cahaya kabut darah ini terus berguling dan menjadi lebih tebal dalam sekejap mata. Begitu kabut darah ini menyentuh tanah, tanah di sekitarnya pun meleleh dengan cepat dan berubah menjadi air kuning. Kabut darah pun berkumpul dan menyebar sejauh ribuan meter. Kabut menyembur keluar dan menyelimuti langit dan bumi. Kemanapun ia pergi bahkan batu yang sangat keras pun akan terkena korosi dan hampir hancur. Xiao Yan dan yang lainnya pun segera menjauh darinya dan merasakan firasat buruk di hati mereka. Akhirnya Xiao Zhan pada saat ini tidak bisa menahan amarahnya dan berkata daripada mereka melihat perubahan ini, lebih baik mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Setelah perkataan ini terjatuh, Xiao Zhan pun segera membuka mulutnya yang berdarah dan gelombang cahaya putih mengembun di dalamnya. Cahaya tersebut pun segera menembus langit bergegas ke kabut darah seperti sambaran petir. Gelombang cahaya ini begitu kuat hingga akhirnya itu meledak langsung ke kabut darah. Benturan pun segera terjadi namun pada saat ini kabut pun bergulung terus menerus. Namun tak lama kabut ini pun seperti masuk ke dalam sosok hitam dalam sekejap mata dan kabut pun segera menghilang. Sosok hitam perlahan muncul setelah kabut menghilang dan itu adalah Roring Black Venerable. Pada saat ini tubuhnya masih gelap dan bekas luka di tubuhnya masih banyak dan tidak ada perubahan apapun. Namun wajahnya pada saat ini benar-benar sangat suram. Menyadari hal tersebut, Xiao Zhan pun bergumam apakah mungkin monster ini telah gagal menampilkan keterampilan bertarungnya. Akhirnya Xiao Zhan pun segera memerintahkan semuanya untuk kembali menyerang. Semua orang pun mengangguk dan kembali melancarkan serangan ke arah si monster. Melihat hal tersebut si monster pun seketika meraung. Dengan pembuluh darah yang menonjol ia pun segera mengeluarkan teknik mata darah. Darah seketika memancar dan mata darah yang besar segera terungkap dan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Ketika mata berdarah ini muncul cahaya berdarah pun bermekaran dan kabut yang seterang darah meringkuk di dahinya. Melihat hal tersebut, Xiao Zhan pun mengingatkan semuanya untuk berhati-hati karena situasinya telah berubah. Segel di tangan Xiao Zhan pun seketika berubah dan teratai api segera terbang melintas. Xiao Zhan pun segera melesatkan teratai api namun pada saat ini mata berdarah itu pun segera menembakkan cahaya ke arah Xiao Zhan. Bersamaan dengan itu sebuah lubang hitam besar segera meledak di angkasa dan lubang hitam ini melewati teratai api Xiao Zhan. Lubang hitam ini segera menembak di kejauhan dan meledakan sebuah tumpukan batu besar gunung menjadi bubuk. Bersamaan dengan itu teratai api milik Xiao Zhan pun pada saat ini tiba-tiba menghilang ditelan oleh lubang hitam tersebut. Xiao Zhan dan yang lainnya pun saling memandang dengan cemas dan merasa sedikit gelisah. Mereka segera menyadari bahwa kekuatan mata darah ini benar-benar jauh di luar imajinasi semua orang. Akhirnya si monster pun segera melesatkan serangan cahaya berdarah dari mata darah yang baru saja ia keluarkan. Sementara itu di sisi lain Li Shaoleng dan Zing pun kembali melesat ke langit untuk melancarkan serangan. Setelah Li Shaoleng dan Zing maju semua orang pun seketika melesatkan serangan. Namun setelah pertempuran yang intens ini semua orang pada saat ini sedikit jatuh dalam kerugian. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan menjelurkan kakinya ke tanah dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan darah dalam tubuhnya mengaktifkan aliran Doki dan juga mengaktifkan kepercayaan klan dari Xiao Zhan. Cahaya darah ini benar-benar secepat kilat dan sekuat guntur. Semua orang pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya yang tak ada habisnya. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk darah di dalam pertempuran intens. Di tengah-tengah situasi yang kembali kritis dengan semua orang yang benar-benar putus asa. Aura Xiao Zhan tanpa sadar segera kembali melonjak. Harimau Umar segera muncul dalam bentuk ilusi memandang ke bawah langit dan cahaya keemasan segera mengapul dan bergelombang. Aura membunuh segera melonjak ke langit seperti lautan yang mengamuk. Langit seketika bergemuruh dan seluruh langit benar-benar bergetar. Meski aura Xiao Zhan ini naik namun ia masih tetap tidak bergerak. Pada saat ini Xiao Zhan merasa bahwa ia telah menyentuh penghalang dari Dodi Bintang 6. Jika ia mengambil langkah ini maka ia akan hidup dan jika ia kalah maka ia akan mati. Jika Xiao Zhan pada saat ini ingin maju menerobos secepat mungkin maka ia memerlukan tekanan terbesar untuk mengeluarkan potensi terbesar miliknya. Akhirnya Xiao Zhan memilih beberapa detik singkat mencari serangan terkuat dari monster tersebut. Tak lama cahaya darah segera melesat mendekati tubuhnya dan tekanan udara yang kuat segera meremas lekukan besar di dada Xiao Zhan. Xiao Zhan pun menerima serangan tersebut dan wajahnya benar-benar terdistorsi. Butiran-butiran keringat mengalir turun dan rasa sakit yang parah dari tulang rusuknya yang retak menusuk organ dalamnya hampir membuatnya pingsan. Akhirnya Doki yang tak terhitung jumlahnya yang sangat keras di bawah desakan rasa sakit ini segera melonjak. Doki yang bergelombang segera keluar seperti ombak yang melolong digulung oleh angin kencang. Doki ini segera menghantam penghalang Dodi Bintang Enam dengan putus asa. Kekuatan yang tak tergoyah akan segera melonjak dari dalam tubuh Xiao Zhan. Orang-orang yang berada di kejauhan pun berhenti dan mereka segera menyadari pilihan dari Xiao Zhan ini. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Zhan benar-benar menerobos di tengah pertarungan. Sementara itu di sisi lain Roaring Black Venerable pun tidak bisa menangan pujiannya setelah ia melihat Xiao Zhan. Ia berkata bocah ini benar-benar memiliki keberanian karena menggunakan tekanan kematian untuk menerobos. Namun bahkan jika ia menerobos ia masih tidak akan bisa melawannya. Selanjutnya ia harus menghadapi kesengsaraan kaisar yang perkasa dengan seluruh kekuatannya. Ia ingin melihat bagaimana bocah ini melawan cahaya darah miliknya dan kesengsaraan kaisar. Mendengar hal ini ekspresi semua orang pun seketika berubah secara drastis. Mereka semua melihat ke arah langit hanya untuk melihat bahwa langit tertutup awan gelap pada saat ini. Awan petir bergemuruh terredam dan badai petir yang kuat segera muncul di dalamnya. Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan kaisar dari Dodi Bintang 6. Semuanya pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Roaring Black Venerable ini memang benar. Tidak ada yang bisa terganggu selama kesengsaraan kaisar ini terjadi. Oleh karena itu semua orang juga pada saat ini menyadari bahwa monster ini pasti hanya perlu mengirim cahaya darah ketika Xiao Zhan melawan kesengsaraan kaisar. Dengan begitu maka Xiao Zhan dapat jatuh ke dalam malam petaka abadi di tempat ini juga. Akhirnya Xiao Zhan pun segera mengeluarkan pedang berat besar miliknya dan segera berkata jika ia ingin menyakiti saudaranya maka ia harus menginjak mayat Xiao Zhan terlebih dahulu. Melihat hal tersebut Li Shaolong, Nan Erming, Feng Feng, dan Zi Ying pun semuanya berdiri diam di belakang Xiao Zhan. Mereka segera mengalirkan Doki di dalam tubuh mereka dan berniat untuk menyerang si monster. Melihat semua orang yang telah bersiap untuk menyerang si monster pun pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan menemani semuanya. Doki yang agung segera melonjak keluar dari tubuhnya dan ia juga bersiap untuk bertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan tiba-tiba berbicara ke arah Feng Feng. Xiao Zhan meminta Feng Feng untuk membantunya dengan sayap angin. Mendengar hal itu meskipun Feng Feng tidak mengetahui alasannya namun ia tetap membantu Xiao Zhan. Akhirnya Xiao Zhan pun segera berbalik tetapi ia tidak bergegas menuju ke arah langit dan guntur. Xiao Zhan pada saat ini langsung menuju ke arah Roaring Black Venerable untuk menyerang. Roaring Black Venerable pun melihat hal ini benar-benar tertegun sejenak. Akhirnya ia pun segera melesatkan serangan dengan kilatan mata berdarah dan cahaya darah yang menutupi dunia. Pada saat ini Xiao Zhan pun sudah mendekati Roaring Black Venerable dengan cahaya darah yang berada di pundaknya. Bersamaan dengan itu keempat petir dari kesengsaraan Kaisar pun segera menyerang ke arah Xiao Zhan dengan kecepatan seperti kilat. Menyadari hal ini Xiao Zhan yang tadinya berniat untuk memukul tiba-tiba berjalan mengitari Roaring Black Venerable. Empat petir yang melesat ke arah Xiao Zhan ini pun dengan cepat meledak di depan Roaring Black Venerable. Keempat petir ini segera dimustahakan oleh cahaya darah sebelum mereka bisa berubah menjadi empat iblis guntur. Baru saja guntur ini pecah tiba-tiba langit bergulung dan guntur kelima segera muncul. Pada saat ini awan gelap terus menggulung dengan suara gemuruh yang lebih padat. Kilatan petir dan halilintar yang berikutnya ini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Guntur pun kembali melesat ke arah Xiao Zhan dan Xiao Zhan kembali melilit mengitari si monster. Pada akhirnya guntur pun kembali menghantam si monster dan berhasil dihancurkan oleh mata darah. Pada saat ini Roaring Black Venerable benar-benar sangat marah. Petir kelima ini benar-benar sangat kuat hingga akhirnya itu bisa menembus dan menghancurkan baju besi milik si monster. Tak lama berselang setelah itu petir ke enam segera keluar dari awan. Awan gelap dengan radius ribuan kilometer segera tersebar ke segala arah. Petir ke enam ini jelas memiliki kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan petir kelima. Roaring Black Venerable pun berbalik tanpa daya dan pupil matanya seketika menyusut melihat ke arah petir tersebut. Akhirnya petir pun segera melesat dan cahaya darah segera melonjak ke langit. Serangan ini pun seketika bertabrakan dengan Guntur sampai matahari seketika tertutupi oleh awan gelap. Cahaya dan Guntur ini tidak bertahan lama dan cahaya darah segera dihancurkan. Guntur segera melesat kuat tetapi cahayanya pada saat ini sudah sedikit redup. Guntur pun seketika menyambar si monster dan bau daging yang terbakar seketika tersebar ke segala arah. Ketika Guntur ini melintas awan gelap di langit pun seketika menghilang. Energi langit dan bumi terus menerus mengalir ke tubuh Xiao Zhan dan auranya seketika melambung tinggi. Sementara itu pada saat ini Roaring Black Venerable benar-benar terluka. Luka akibat pertempuran sebelumnya masih belum sembuh namun sekarang ia benar-benar terluka ketika melawan Guntur. Selain itu pada saat ini Xiao Zhan pun segera mengeluarkan serangan dan melesatkan tinjunya ke arah si monster. Si monster pun buru-buru mengayunkan pukulan berat dan benturan di antara keduanya segera terjadi. Pada saat ini sosok Xiao Zhan hanya mundur puluhan langkah sementara Roaring Black Venerable bergetar. Akhirnya keduanya pun segera bertarung satu sama lain dengan jumlah gerakan yang tidak diketahui. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan bersama dengan yang lainnya hanya bisa menatap ke arah Xiao Zhan. Pada akhirnya meskipun Xiao Zhan telah menerobos namun kekuatannya pada saat ini hanya berada di bintang 6 tahap awal. Oleh karena itu setelah banyaknya benturan Xiao Zhan pada akhirnya dipukul mundur. Roaring Black Venerable pun seketika memandang semua orang dengan ketidakpedulian yang sangat ekstrim. Mata darahnya segera terbagi menjadi 18 bagian dan ia membidik Xiao Zhan dan yang lainnya dengan dingin. Cahaya darah ini pun dilesatkan ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya. Pada saat ini jelas Xiao Zhan adalah orang yang paling lemah jika dibandingkan dengan semua anggotanya. Mata Xiao Zhan pada saat ini sedikit kabur ketika ia melihat cahaya darah yang seperti akan merenggut jiwa. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tak berdaya menghadapi cahaya mata darah yang melesat ke arahnya dengan cepat. Sementara itu pada saat ini semua anggota Xiao Zhan telah berhasil menghadapi cahaya mata darah. Mereka pun segera menoleh ke arah Xiao Zhan yang pada saat ini benar-benar lemah. Mereka bergegas dengan kecepatan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Xiao Zhan. Namun pada saat ini dengan kecepatan dari cahaya darah mereka benar-benar tidak bisa mengejarnya. Semua orang pada saat ini merasa putus asa karena mereka benar-benar tidak bisa melindungi Tuan Muda Xiao Zhan. Cahaya darah pun benar-benar telah mendekat dan saat itu hendak menyentuh Xiao Zhan tiba-tiba sebuah kuncup hijau kecil muncul di udara. Kuncup ini muncul di depan Xiao Zhan dan kuncup hijau itu segera tumbuh tertiup angin. Dalam sekejap mata kuncup ini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Dalam sekejap pohon itu sepertinya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat layu. Setelah terkena cahaya darah pohon ini berubah menjadi abu yang terbang tertiup angin. Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terjangang dan mereka seketika melihat sekeliling. Mata mereka menyapu sekeliling dan mencoba menemukan sumber keajaiban dari hal ini. Tak lama setelah itu wanita berpakaian putih segera muncul seperti peri yang akan mengendari angin dan pergi. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut setelah wanita tersebut menoleh. Sosok wanita yang baru saja muncul dan menyelamatkan Xiao Zhan ini ternyata Zenny. Xiao Zhan pun membuka mulutnya lebar-lebar dan ekspresi yang tak terbayangkan terlihat di wajahnya. Xiao Zhan segera bertanya mengapa Zenny ada di sini. Xiao Zhan pun memandangi sosok familiar yang cantik dan seksi yang berada di langit. Pada saat ini Xiao Zhan memiliki perasaan yang bercampur dengan kejutan, kegembiraan, dan kekhawatiran. Xiao Zhan merasa lebih tersentuh di dalam lubuk hatinya pada saat ini. Meskipun Xiao Zhan tidak tahu bagaimana Zenny muncul di sini, namun Xiao Zhan sangat tahu bahwa semua ini sama sekali tidak mudah. Rahasia ilusi yang telah dialami oleh Xiao Zhan membuat Xiao Zhan pada saat ini sadar akan kesulitan untuk sampai ke sini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, Zenny yang berada di udara pun menyaksikan darah Xiao Zhan yang mengalir deras. Ketika melihat hal ini, matanya dipenuhi dengan esmosi yang rumit yang membuat jantungnya berdebar. Matanya penuh dengan air mata dan hatinya terasa seperti disayat oleh pisau. Zenny pun bergegas turun dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia pun segera menarik Zenny ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Sementara itu, Zenny jelas tidak mengharapkan Xiao Zhan akan melakukan gerakan yang seperti ini. Tubuhnya tiba-tiba membeku setelah dipeluk oleh Xiao Zhan. Wajahnya yang cantik seketika memerah dan pipinya seketika melembab. Setelah ragu-ragu sejenak, Zenny akhirnya tidak bisa menahan kerinduan dan kekhawatiran selama beberapa hari ini. Ia pun tanpa sadar segera memeluk Xiao Zhan di tengah kerinduannya. Bersamaan dengan itu, dua garis air mata segera jatuh di pipi Zenny. Sementara itu, orang-orang di sekitar menonton adegan ini dengan tenang dan mata mereka juga ikut melembab. Sementara itu, pada saat ini Xiao Zhan hanya bisa merasakan dadanya diremas oleh sepasang gelombang besar yang bergejolak. Hal itu membuat Xiao Zhan terengah-engah dan perasaan yang luar biasa membuat Xiao Zhan hampir mengerang. Wajah Xiao Zhan pun seketika memerah dan Xiao Zhan terbatuk berkali-kali. Sementara itu, di sisi lain adegan mesra-mesraan ini pun segera membuat si monster marah. Pada saat ini, di tengah-tengah pertempuran, ia merasa benar-benar diremehkan dan dianggap tidak ada keberadaannya. Ia merasa bahwa semua ini benar-benar sebuah penghinaan bagi dirinya. Akhirnya, ia pun segera meraung dengan sangat marah dan ia harus memberi tahu semut-semut ini tentang keberadaannya. Ia pun mengabaikan tubuhnya yang terluka dan memanggil mata darah. Sementara itu, di sisi lain pelukan Xiao Zhan pun terlepas bersamaan dengan raungan dari si monster. Zeni pun pada akhirnya segera melirik semua orang satu persatu dan matanya dipenuhi dengan kegaguman yang tidak dapat disembunyikan. Ia percaya bahwa pada tingkat perkembangan ini, reputasi mereka akan menyebar ke seluruh benua dodi dalam waktu singkat. Akhirnya, mata Zeni pun tiba-tiba beralih ke arah si monster dan Zeni segera mengeluarkan senjatanya dengan ningin. Zeni pun segera berdiri di belakang Xiao Zhan sebelum akhirnya Zeni bersama dengan Xiao Zhan segera melesat menyerang. Melihat keduanya yang menyerang, pada saat ini si monster pun seketika meraung lagi. Pada saat ini, ia belum pernah melihat Zeni bergerak. Meskipun sosok Zeni ini juga adalah dodi bintang 5, namun ia tidak bisa meremehkan kemampuan Zeni. Akhirnya, si monster pun segera melesatkan serangan cahaya darah ke arah Zeni dan Xiao Zhan. Pada saat ini, Zeni mengeluarkan senjata yang bernama Evergreen Dream Ring. Panjangnya sekitar 1 meter dan berbentuk setengah lingkaran. Ada semburan udara dingin dan sekilas itu terlihat luar binasa. Segera setelah senjata ini keluar seluruh ruangan, tampaknya dipenuhi dengan vitalitas. Cahaya darah pun seketika tiba-tiba bergetar dan suara sihirnya seketika melemah. Mata dari monster tersebut pun terpaku ketika matanya mendarat kepada senjata Zeni. Ia segera menyadari bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang dapat melemahkan monster puncak bintang 6 dan tidak hanya luar biasa tetapi juga menakjubkan. Si monster pun seketika maju selangkah dan bertanya perlahan dengan tak percaya senjata apa yang digunakan oleh wanita ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Xiao Zhan pun segera bertanya apakah si monster pada saat ini takut. Bersamaan dengan perkataan tersebut, tinjunya pun seketika menggulung badai dan meledak ke arah si monster. Sementara itu Zeni pada saat ini mengikuti dari jarak dekat dan tidak menjawab jawaban dari si monster. Dengan sapuan ringan senjata bila cincin ini cahaya hijau terang segera menutupi matahari. Kekuatan dari pedang Zeni ini benar-benar menghancurkan bumi dan energinya yang sangat kuat membuat mata semua orang terbelalak. Terima kasih telah menonton!